Kalo kalian penasaran sama Ramadan di Maroko Turun kebawah, 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 ada merah, klik, itu subscribe Bumbunya, liat di bawah Makanya bang punya bini tiga Oke jadi ceritanya hari ini kita mau buka bersama Gatau ini menunya apaan Menunya gak tau apaan ini Menunya fenomenal loh Soto shop Ini dia Apanya Menunya kok spesial banget Kan ada bang bos Ada youtuber main Ada sambal Ada apa ini Lemon Ada bakwan Ada bakwan Berbuka dengan yang manis-manis Sentra ke saya maaf Berbuka udah ngenang manis-manis Berbuka udah ngenang manis-manis Oh sempus ya Biasa Eh beneran masih di bantuan udah bang Bang ini intermezzo aja Ini kokinya ini Gimana ceritain nih Terima kasih Terima kasih kalian temen saya Ini asisten Asisten Jadi hari ini kita masak soto tiba-tiba Kita belanja Aku sama Ica belanja pas asar Karena ada youtuber Super Jadi bertiga nih Cokinya nih Engga Engga dia doang Bertiga Tutorial gimana ngambil Ini gak gratis mohon maaf 15 dirham ya Kau anggap apa aku Kecua terbang Ya udah Ya udah Nih lo nih Siapa nih Ini Ini calon Ibu rumah tangga idaman para santri Yang cowok lagi pada sholat Mereka lagi nyiapin makanan Makanya bang punya bini tiga Bini tiga Bini tiga Gimana Yang fokus Yang lo gak fokus Pengen pukisnya tidak Abis lo langsung doa Bel maaf Bel Selalu nampain itu Apa Bihun Ini untuk masak ini Butuh berapa lama Bel Ya kisaran 2 jam Oh iya Satu jam setengah Dua jam Bumbunya apa tadi Bumbunya Liat dibawah Iya Mau tau kan yang penasaran kan bumbunya apa Maka yang subscribe dulu Channelnya bangkus Oke thank you Selanjutnya Itu bumbunya itu Ini video ramadhan yang pertama Jadi besok insya Allah nanti ada video lagi Lanjutan dari buka bersama ini Jadi siap-siap nih berdua nih Buat video lagi Nanti kita bikin video masak tarawih di masjid tajan sani Oke siap Ini menu spesial Buatannya siapa ini Bel Buatannya Ica Mana orangnya Ini Ica apa Ica apa yang ngadilan nih Gue pengen terimakasih nih Gue emang di rumah Gak gue pengen terimakasih ya Gak gue pengen terimakasih ya Orang setoran Oh gitu ya Lama puasa di Maroko itu? Berapa jam? 18 Asyik gak ngasal Ini 18 sih Gue gak bohong Pas up ya Ol Tahun pertama saya di Maroko Puasa di sini Sungguh beda bang Biasanya kita makan peki gorengan Sambil kacang Bikun Kolak Sekarang si si cuman makan air putih Kormat 3 biji Nunggu sotrawanya buat makan Kalau di asrama Apalagi cuma makan hari roh doang Gila Sulit Banyak yang beda Dari puasa di Indonesia sama di Maroko Kalau di Maroko nih Kalau maghrib Mau bukbar di luar tuh Nggak ada yang buka Sama sekali Semua kosong Sepi Fik sepi Terus Di sini juga Puasanya lebih lama Daripada Indonesia Sahurnya dari jam setengah Jam setengah empat Bukanya dari Bukanya jam Setengah Lapan Setengah delapan Ya gitu deh Mungkin pahalanya lebih banyak Amin Amin Apa ya Bedanya Jauh dari orang tua Dari keluarga Oh Jauh dari pacar Jauh dari pacar Pertama kali LDR Jauh dari pacar Pacar Ya Allah ya Allah Terus apa lagi ya Jauh dari orang tua tuh Jauh dari pacar Jauh dari orang tua dong Dua-duanya lah Dua-duanya Nggak boleh pilih kasih Iya Apalagi yang beda Apa ya Oh iya Berat badan Nggak bisa nemu cola Paling biasanya kalau di rumah Dimasakin gitu ya Kalau di sini masak sendiri Bantuin Bella Bantuin Bella sih Jadi Lebih mandiri Iya Insya Allah Apalagi Apalagi ya Kayaknya Hampir sama Kebela Sama Kebela Sama Kebela Apa ya Ikut-ikutan Oke sekarang Ki Gimana Ki Kesannya Ki Puasa di Maroko Ki Ini pertama kalinya Ki ya Ramadhan di Maroko Dua kali lah Udah dua kali Iya Udah dua kali Udah tua ya Bener Ki Udah tua ya Nggak kerasa Berarti udah Semester 2 berarti ya Harusnya begitu Oke jadi kesannya gimana nih Puasa di Maroko Bodi Kayaknya itu tukak Gak seru di Indonesia, buat lo yang mau kue luar negeri, mikir-mikirnya dua kali, karena romadonya gak seseru di Indo, bener kan bang, bener gak, gimana nih yang udah 2 tahun disini, betul sekali, jadi kita harus bilang apa adanya kepada temen-temen, biar mereka itu, kalau gak seru ya gak seru, mungkin kalau di Indonesia kan kita biasa makan bareng sama keluarga, seru ya sama temen-temen juga, sebenernya bukan itu sih bang, bukan masalah makan bareng keluarga, bukan, gak, suasaranya kurang seru gitu, misalkan kalau di Indonesia udah ada petasan-petasan gitu, ada tukang ager di pinggir jalan kalau lagi usah terawih, udah ada tukang somai temen-temen, jadi gak ada, sepi, saya pertama kali puasa di Maroko, dan pesan ya, pertama dan terakhir, pesan di Maroko, puasanya sama-sama nahan, sama-sama nahan, lapar, hanya bedanya disini, puasanya lebih lama, dan kegiatan ibadahnya berbeda dengan di Indonesia atau negara lain mungkin ya, yang pernah saya kunjungi dan sholat terawih, yang paling menarik disini sholat terawih, kita biasa melakukan sholat terawih 20 rokaat ya, dan disini sholatnya 8 rokaat, cuma serasa 100 rokaat gitu ya, berarti ya? iya, betul sekali lama-lama ya bacaannya ya? jadi tartip, busuk bingung ya? ngomong ya rasanya, rasanya nano-nano sekarang makan soto, bukan nano-nano dengan jam yang begitu lama padahal ada nasi saluti jamnya sama, busuk gak ada yang beda jam, kuasanya durasinya sehingga kita harus kuat-kuat dalam menahan dan juga harus sabar bijak banget, busuk luut, luut, luut gimana luut? iiii iiii kesannya bro, ente kan pertama kali puasa disini mungkin kalo kesan-pesan sama aja sama yang lain tapi cuma ingin mengucapkan 3 kalimat atau 4 kalimat salam rindu buat yang disana aduh apa rindu? iji iji ya gen terakhir, terakhir ini gimana bro kesannya bro? gimana ya? jadi pertama pertama kali puasa disini tuh pertamanya tadi sama yang lain lama banget disini nah itu tuh penting juga tuh kita harus nahan lapar nahan sawat bener sih pak, nyakin makan ya tahun tahun apa sih ya pokoknya ya pokoknya semoga kita bisa tambah kuat menjalani cobaan ini kok jadi curhat, kasian banget jadi gitu aja semoga buat kameramen nikah, oke yang udah nikah aja kasian kesan temen-temen selama menjalankan puasa ramadhan di maroko ada yang sudah 2 kali, ada yang 1 kali ada yang udah 8 kali 8 kali dan ada yang 8 kali ini orangnya nih ini udah 7 kali itu yang sampingnya 6 kali 5, 4 juga aja oke guys, saya juga belum makan mau makan dulu kalau lagi butuh pasti ada kalau lagi butuh pasti ada iya saudara belum butuh ada ada siapa aduh, waktu berapa lagi udah pinggap jadi tambah lagi pun kadut susah makasih gimana tuh hukumnya nyaruhnya begitu nambah-nambah kiki udah 3 kali ini jauh 2 gapapa kiki 5 juga gapapa 5 juga 2 kuasa yang baik ternyata enak juga bawahnya besok-besok harus sering-sering-sering siap, bisa di-order yang penting bisa di-order yang penting waduh ini belum nyoba sampelnya bro tapi di-puji-puji tuh bawahnya biar gak tuh siapa yang motongin ini-nya porto tau gak sih apa bang udah air udah air wuh luar biasa soalnya mantep sekali coy ini beneran apa settingan doang ya beneran ini gak sia-sia tadi nunggu hampir 2 jam lebih iya lah bel basot buat lagi bel bisa namanya ini request jadi temen-temen di Maroko khususnya bagi yang pengen buka puasa dengan menu soto tinggalkan aja orang-orang di samping saya ini siap keingetan bang jasmin tuh kemarin pokoknya kalo pengen order ke nomor yang dibawain aja jauh 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 jau Terima kasih.